Intro Pada kesempatan ini, saya memulai dengan sebuah cerita tentang eksperimen yang pernah dilakukan pada tahun 1950 oleh seorang ahli biologi, ahli psikologi, namanya adalah Kurt Richter dari Harvard University. So apa yang dilakukan oleh Kurt Richter adalah sebuah eksperimen yang sangat menarik dengan mengambil tikus-tikus domestik, tikus-tikus rumah dan ditaruhlah di dalam sebuah wadah tabung yang berisi air untuk melihat berapa lama tikus-tikus itu bisa bertahan di dalam air itu. Ternyata rata-rata tikus itu bisa bertahan antara 2-3 menit. Habis itu tikus itu mulai tenggelam. Lantas tau apa yang dilakukan berikutnya? Hmm, bagaimana kalau kita coba dengan tikus-tikus yang liar? Mungkin mereka bisa bertahan lebih lama. So inilah yang dilakukan. Diambillah, tikus-tikus liar itu sudah dimasukkan ke dalam wadah tabung yang berisi air tadi. Apa yang terjadi? Eh, ternyata sama. Kurang lebih cuan bertahan yang sekitar 2-3 menitan. Habis itu tikus-tikus itu mulai tenggelam. Yang menariknya adalah berikutnya Kurt Richter kemudian melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Ketika tikus-tikus itu mulai tenggelam, dia mengambil tikus itu kemudian dikeluarkan. Ditaruh beberapa saat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tabung tersebut. Untuk melihat berapa lama kemudian tikus itu bisa bertahan untuk bergerak. Hmm, Anda bisa tebak nggak? Berapa lama tikus itu bergerak di dalam tabung yang berisi air itu sebelum akhirnya tenggelam? Apakah tikus itu kemudian mulai lebih cepat menyerah? Jadi kurang dari 2 atau 3 menit? Ataukah justru tikus-tikus itu bergerak lebih lama? Hmm, kalau Anda berpikir bahwa tikus-tikus itu akhirnya kemudian bergerak lebih lama, Anda benar. Tapi pertanyaannya, berapa lama kira-kira tikus itu akan bisa bergerak bertahan lebih lama di dalam air tersebut? Apakah 5 menit? Setengah jam? Satu jam? Kalau seandainya Anda berpikir seperti itu, Anda salah besar. Yang menarik adalah hasil riset ini menduktikan bahwa tikus-tikus yang kemudian ditaruh berenang di dalam air itu ternyata malah bisa bertahan sampai 60 jam alias hampir 3 hari. Tikus itu bisa berenang, bertahan di dalam tabung tersebut. Sesuatu yang menarik bukan? Yang membuat mereka penasaran adalah why? Kok tikus-tikus itu setelah dikeluarkan sebentar, itu cuma sebentar kok. Dan ditaruh kembali. Bisa berenang bahkan jauh lebih lama daripada yang biasanya. Akhirnya para peneliti ini sampai kepada sebuah kesimpulan yang menarik. Bahwa pada saat ketika tikus itu diambil dan dikeluarkan, itu memberi harapan kepada tikus-tikus tersebut. Jadi tikus-tikus tersebut yang pernah merasakan bagaimana rasanya ditolong. Jadi waktu ketika dikembalikan ke dalam tabung berisi air itu tadi, punya semacam harapan bahwa mereka akan dibantu lagi dan akan ditolong lagi. So, kemudian ini menjadi sebuah eksperimen menarik bahwa kalau tikus bisa merasakan energi seperti itu, bagaimana dirasanya ditolong dan punya semangat. Bagaimana kalau ini dilakukan kepada manusia. Di dalam situasi pandemi seperti ini, saya banyak menerima WA, telepon, cerita, curhatan. Ada kisah tentang salah satu peserta saya yang kehilangan ibunya, ibunya meninggal. Kemudian sialnya lagi adalah anaknya kemudian harus masuk ke perburuan tinggi dengan biaya yang cukup tinggi. Eh, di tempat kerjanya mengalami pemotongan gaji yang cukup signifikan. Stres. Ada cerita tentang seorang anak yang merasa dirinya tidak berguna. Kenapa? Karena mereka punya bisnis sepatu yang sebenarnya punya banyak gerai. Gara-gara pandemi kemudian harus tutup satu demi satu dan dia merasa kok saya merasa useless. Jualan di toko online nggak terlalu sukses, nggak terlalu berhasil. Jadi anak itu menyalakan dirinya sampai begitu putus pasah. Ada seorang suami yang menyatakan mau bunuh diri karena propertinya nggak sukses, nggak berhasil, dan banyak hutang. Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin buat orang untuk kehilangan harapan. Tetapi penelitian tikus itu mengatakan hanya setitik itu saja mampu memberikan sebuah harapan yang luar biasa. So, di dalam kondisi situasi ini, apa sih peran dan pentingnya? Kenapa kita tetap harus punya harapan? Ada beberapa hal. Satu, harapan menunjukkan bahwa kita belum menyerah. Saya ingat di masa-masa seperti ini, bahkan ada beberapa toko, ada beberapa tempat, kayak seperti di tanah abang, sampai ada cerita, ada yang mengibarkan bendera putih, udah nyerah. Tetapi ada hanya harapan, membuat kita menunjukkan bahwa I'm still not quit. Saya masih belum menyerah, saya masih mau berjuang. Masih ada harapan yang saya ingin perjuangkan. Itulah kekuatan harapan yang pertama. Yang kedua, adanya harapan membuat kita melihat bahwa masih ada semua peluang yang masih ingin kita kejar. Ibaratnya kalau kita bicara mengenai api, apinya mungkin tidak berpijar seperti biasanya, tapi masih ada barah api yang memberikan kita masih punya harapan. Ada satu film yang luar biasa, yang saya merasa Anda harus nonton, film yang judulnya 33, 33. Kisah tentang sebuah tambang di Chile yang kemudian ambruk, di mana orang di situ harus bertahan selama 71 hari. Tetapi mereka semua bisa selamat. Kenapa? Salah satunya adalah kekuatan harapan. Bahwa kita masih melihat ada sebuah peluang. Karena ketika orang melihat tidak ada peluang lagi, disitulah orang menyerah. Tidak lagi berusaha apapun, justru kematian semakin cepat. Kematian dalam arti kematian bisnis, kematian usaha, itu akan semakin cepat ketika orang tidak berusaha lagi. Nomor tiga, adanya harapan membuat kita melihat ada peluang 50-50. 50 bisa sukses, 50 bisa gagal. Tetapi kalau kita tidak berusaha, sudah pasti 50 persen kita pasti gagal. So, apa tipsnya? Bicara tentang kekuatan harapan dan pentingnya kita untuk berharap. Ingat kata harapan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan kata hope. Banyak orang mengartikan hope itu singkatan hold on, pain's end. Tetaplah bertahan, tetaplah bergelantungan. Yang namanya penderitaan itu bakal berakhir. So, mari kita terapkan prinsip hope ini dalam kehidupan kita. Apa artinya hope? H, high spirit. Tetaplah punya semangat yang tinggi. Bangun pagi, tetap mulai dengan semangat yang tinggi. Karena apa? Semakin spirit kita tinggi, semakin kita akan bergerak dengan perlu keyakinan. O, on focus. Dalam situasi ketika kita tidak punya harapan, sangat penting kita untuk punya superfokus. Kita mau bergerak kemana? Kita mau arahkan diri kita kemana? Itu yang akan membuat kita bergerak dengan energi yang lebih terfokus. Daripada kita tidak punya tujuan sama sekali. P, positive attitude. Bukan cuma positive thinking, tapi positive attitude. Ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap menyikapi segala sesuatu itu dengan positif. Bukan cuma kok kita yang merasakan. Bukan cuma Anda yang merasakan. Orang lain juga merasakan. Justru yang seringkali ketika kita bisa menyikapi positif, hasilnya jauh lebih positif. Yang terakhir adalah E, energize other. Mencoba tetap memberikan energi kita, semangat kita, spirit kita buat orang yang lain. Bukan membagikan kekhawatiran, kecemasan. Menariknya adalah, ini mirip kita menyalakan cahaya kita buat orang lain. Pada saat ketika kita padam, kita bisa meminjam cahaya tersebut. Iya nggak? Jangan lupa, pada saat ketika kamu menyemangati, kamu memberikan spirit buat orang lain, itu pun sebenarnya kamu sedang memberikan spirit buat dirimu sendiri. Yuk, dalam situasi seperti sekarang ini, jangan kehilangan harapan. Saya ingat dengan kisah Viktor Frankl ketika dia bercerita. Satu-satunya membuat dia bertahan dan punya energi yang luar biasa, sampai akhirnya dia menjadi seorang psikolog terkenal. Padahal pernah masuk dampkap konsentrasi di Auschwitz. Sementara banyak teman-temannya kehilangan harapan, adalah dia belajar dari teman-temannya yang masih tetap punya harapan. Yuk, semoga kita tetap menjaga harapan kita, memberikan energi, sehingga setelah pandemi yang pastinya akan berakhir, kita masih tetap punya energi yang luar biasa, untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Dari saya, Antonio Gio Martin. Tetap punya harapan, tetap antusias. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.